Intro Bintang tamu saya kali ini merupakan pasangan yang baru saja menikah Dan sekarang saya akan mengetes kekompakan mereka menggunakan bahan-bahan cuci Mereka adalah Adi Nugroho dan Donita Halo Kak Adi Bikin apa ini? Lagi bikin sushi nih? Sushi yang terbaru atau lagi coba-coba sih sebenarnya? Lagi coba-coba aja Boleh ngobrol lebih jelas, lebih dalem mengenai sushi Miyabi-nya? Boleh, boleh, boleh Boleh ya? Boleh, boleh Oke Nah, kebetulannya disini juga lagi ada istri nih Bu Adi Boleh, boleh, boleh Oke, oke Sayang? Halo Hai, Donita Gimana dengan sushi-nya? Keterlibatannya sekarang? Apa sibuk sinetron aja? Keterlibatannya? Keterlibatannya saya mendukung suami Bedanya kehidupan Before marriage dan after marriage Kalau misalnya sebelumnya sering galang Sekarang gak gagal lagi karena pelang-pelang udah ada istri gitu kan? Terus juga apa? Eh, segera sesuatu disiapin Makan disiapin, diurusin gitu kan? Jadi ya seneng lah gitu Kalau yang paling dominan diantara hubungan kalian berdua akan pasti ada tuh? Kita sebenarnya saling ngalah gitu kan? Tapi memang secara harafiahnya kan kalau cowok tuh mungkin lebih ke imam gitu kan? Gue sebagai suami yang harus ngelit istri lah gitu Berarti kenalnya lebih dari setahun Kenalnya lebih dari setahun? Lebih dari setahun Nah, berarti kan sering ada flip-flop saat mungkin Donita mikirin Pengen makanan yang sama Kemudian Kak Adi juga berpikir makanan yang sama Pengen nonton judul film yang sama Kak Adi juga berpikir atau sebalik Pernah gak ada kejadian sebuah? Ada lumayan, lumayan ada ya beberapa kali sering ya? Makanan Atau kayak telepon gitu Jadi pas aku telepon terus gitu-gitu gak lama Ada milanya baru kamu telepon gak tau itu alesan Gak tau emang kebetulan Saya sih pengen ngetes kokong makanan antara Donita dan Adi Mungkin karena ketesnya tinggal juga di restoran Nampaknya ini soal makanan gitu loh Tapi gak kebayang sih sebenarnya Karena pemilik sushi miabi Jadi saya ngetesnya dengan bahan-bahan sushi Boleh gak saya penyemin bahan-bahan? Boleh, boleh Boleh ya? Boleh, bisa dibakar Silahkan Kak Adi disini, Donita disini Ada 6 target Jadi kalau bener tiga-tiganya gak bisa dibilang kebetulan Nah, ada sesuatu buat Kak Adi Ini buat Kak Adi, penutup mata Kak Adi menjadi orang yang menerima Oke Receivernya Oke Nah, Donita bunuh groho akan menjadi orang yang mengirimkan informasi Ada 6 target disini Otomatis 6 ini masing-masing rasanya berbeda Teksturnya berbeda Teksturnya berbeda Nah, ini dipakai oleh Kak Adi Silahkan Oke Dan untuk lebih sering lagi, Kak Adi balik badan Oke Oke Sekarang Kak Adi fokuskan pikirannya disaat merasakan intun atau seirama atau klop dengan istrinya Mungkin bayangin saat pertama kali kompak, saat pertama kali muncul pemikiran yang sama Tetap pertahankan perasaan dan sensasi itu Sekarang Donita sebagai orang yang mengirimkan informasi ada 6 bahan disini Ada tobiko, soyu, fresh tuna, timun Jepang, wasabi, dan gari Fokuskan ke bahan pertama yang akan dikirimkan ke sensasinya Adi Nugroho Jangan bersuara Sekarang Donita rasakan objek tersebut Bayangkan digigit, bayangkan teksturnya seperti apa Dan sekarang bisa berhasil, bisa gagal Kak Adi kira-kira yang dirasakan Donita apa? Breakdown sensasinya dulu Dibilang halus nggak halus Tapi dibilang kasar banget juga nggak Oke Nggak panjang-panjang Kalau di mulut apa yang dirasakan? Keras Oke, terus apa lagi yang dirasakan? Sedikit dingin Pas lagi mikirin rasa Aku sebenarnya lebih fokus ke bentuk Bentuk dari pilihannya gitu kan Terus seperti itu aku coba fokus di salah satu diantaranya Kira-kira apa gitu kan Kira-kira Donita merasakan apa sekarang? Bukan Timun Betul Betul Oke, mungkin satu diantara tiga saya singkirin timunnya Saat jawabannya timun aku pikir Oh mungkin karena kebetulan Karena emang pada dasarnya Adi suka timun gitu Oke, mungkin satu diantara tiga saya singkirin timunnya Fokus lagi ke yang lainnya Rasain, bayangkan Donita mungkin mencium baunya Teksturnya rasakan seperti apa Lempar semua sensasi itu ke Adi Nugro Sekarang Adi nggak tahu bagaimana Adi tahu muncul sensasi perasaan Deskripsikan sekarang Agak pedas Apa lagi? Apa ya? Agak kasar mungkin? Bener agak kasar? Enggak Enggak Enggak, oke Fokus tadi Fokus Nanti memang agak Agak nggak langsung ke ini Jadi ada Satu, dua, tiga yang mana gitu kan Tiba-tiba jadi kayak kedua Jadi ke satu Nah itu udah Akhirnya aku lebih fokus ke rasanya apa Dan juga baunya apa Terus apa lagi? Terus Buwarna Oke, sebutkan apa kira-kira yang dirasakan Donita sekarang Wasabi Betul? Betul Yang kedua tuh aku masih nggak percaya apa sama gitu Terus aku pikir Oh ya mungkin karena kalau kita makan sushi Identik sama wasabi gitu Sama sekali nggak kepikiran Ditaruh Fokus sekarang Donita Fokus Rasain lagi Sekarang bayangkan rasakan Sensasinya saat itu digigit Kalau sudah Sensasi perasaan itu kirimkan ke Adi Nugroho Dan Adi Muncul sebuah sensasi perasaan sekarang Coba di deskripsikan Sekarang Agak-agak pedas juga kayaknya ya Takarang Kamu dari Nugro Ndb Sub indo by broth3rmax